Jangankan rendah, konflik internal justru semakin menjadi-jadi. Ibarat cerita bersambung, kisahnya pun silik berganti. Bahkan, mulai melibatkan Feni Steffi Burase, istri kedua mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Tentu tak ada asap bila tak ada api. Pemicunya, soal perebutan tumpuk kepemimpinan dan kekuasaan di partai lokal ini. Bayangkan, dari dakwa-dakwi soal keabsahan kepemimpinan serta kepengurusan hingga ancaman pecat-memecat. Lantas, siapa yang untung dan buntung dari perseteruan ini? Waktulah yang akan menjawab. Lalu bagaimana dengan posisi Miswar? Dia kan tahu ikut terlibat dalam KLB, ikut mengganggas KLB. Kemudian, Irwandi mengangkat dia kembali. Pada posisi Pak Tiong dia juga sekjen, pada posisi Irwandi dia juga sekjen. Nah, itulah politik dua kaki. Politik dua kaki. Gimana tuh politik dua kaki ya? Gini atau gimana ya? Kira-kira kalau sekarang ya empat kaki. Di sana dua, di sini dua. Kalau satu-satu kaki kan tak bisa berdiri. Lalu apa sebenarnya motivasi Pak Tiong. Sehingga bisa membuat surat, pecat sana, pecat sini. Seolah-olah persoalan perempuan ini nggak habis-habis. Bahkan tadi juga ada muncul surat yang ada muncul segmen di media melalui Feni Steffi Berasa. Sementara kalau bicara partai atas nama partai Nengro Aceh, Steffi itu kan bukan anggota partai, bukan pengurus partai. Juru bicara pribadi begitu. Juru bicara pribadi jangan bahas masalah partai, masalah pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya, dan sudutnya berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, konflik di partai politik merupakan sajian sehari-hari. Dalam secara peradaban, konflik politik juga selalu mewarnai kehidupan ini. Kondisi ini juga yang terjadi di Aceh. Yang menarik adalah konflik terjadi di partai lokal. Dari beberapa partai lokal di Aceh, tersebutlah salah satunya adalah Partai Nanggro Aceh atau PNA. Partai ini awalnya bernama Partai Nasional Aceh yang berdiri pada tahun 2012 lalu. Dalam pilek sebelumnya, PNA berhasil meraih 3 kursi di DPRA, 17 kursi di Kabupaten Kota. Lalu pada pilek 2019 yang lalu, PNA melijit naik 6 kursi di DPRA, 46 di DPRK. Tentu keberhasilan ini, prestasi ini bukanlah kerja satu orang. Tapi merupakan kerja kolektif-kolegial dari seluruh unsur. Mulai dari kader, pengurus, hingga sipatisan. Dan sayangnya partai ini, hari ini mengalami perharah, terjadi konflik internal. Nah untuk membahas itu, kami telah mengundang ketua umum Dewan Pimpinan Pusat, PNA, hasil kongres luar biasa di Matang Gelupang II, Kabupaten Biren beberapa waktu lalu. Jadi bukan hanya Demokrat yang ada KLB, tapi PNA juga hadir. Assalamualaikum Pak Samsulwari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, Pak Samsulwari ini atau akrab dipanggil Pak Tiong ini, beliau adalah ketua umum dan juga hari ini terpilih kembali menjadi anggota DPRA Aceh. Kita akan coba tanya-tanya ya, dalam pertemuan yang santai dan rilek ini, apa sebenarnya Pak Tiong yang terjadi? Publik ingin tahu ini. Ini kan kita kembali, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semua sehat-sehat saja. Ya. Pertama, berawal dari rapat pimpinan pusat, yaitu Rapimpus, yang diadakan di Hermes. Hotel Hermes. Di Hotel Hermes. Panda Aceh. Di situ muncul bermacam suara, bermacam wacana. Ada yang wacana menginginkan Kongres luar biasa, karena Bapak Irwandi... Setelah Irwandi ditangkap KPK. Setelah Irwandi ditangkap KPK. Ya. Nah, tetapi waktu itu saya jelaskan, kita tidak ada Kongres luar biasa menunggu keputusan ingkrahnya Pak Irwandi. Ya. Apakah dia dibebaskan atau tetap dia jadi narapidana waktu itu. Nah, cuma forum bersepakat waktu itu untuk tugas-tugas harian partai didelegasikan kepada Ketua Harian. Ketua Harian. Nah, dan Ketua Umum tetap Bapak Irwandi Usul. Ketua Harian Pak Tio waktu itu. Ya, Ketua Harian saya waktu itu. Ya. Setelah Rapim, ada muncul berita-berita mungkin sama Bapak Irwandi yang kami sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan Bapak Irwandi. Sehingga tiba-tiba keluar surat. Keluar surat pemerintian saya sebagai Ketua Harian dan Miswar Fawadi sebagai Segen. Dua yang waktu itu di... Dua waktu itu. Di pecat. Di pecat. Dari Ketua Harian dan dari Segen. Beberapa saat setelah itu, muncul lagi dua surat. Yaitu pemerintian Ketua DPP PNA, Rizal Pakli Fikirani, dan Ketua DPP PNA, Tamiji. Jadi keseluruhan yang jadi empat. Alasan pemecatan ketika itu apa ya? Kita juga tidak tahu alasan apa mereka memecat. Karena kan tidak ada masalah apa-apa, saudaranya. Makanya kita juga bertanya-tanya. Hingga kami duduk, kami surat itu tidak publikasikan dikeluar. Tidak kami publikasikan. Karena ini dianggap sebagai faktor internal ya? Ini faktor internal. Jangan dipublikasikan keluar. Kami tutup di internal kami. Tiba-tiba muncul di media. Muncul di media, di Serambi, kalau tidak salah. Yang bicara Irwan Yusuf melalui Sayuti Abu Bakar. Bahwa Ketua Harian dan Segen sudah diberhentikan. Dan diganti Segen Syekh Muarang. Dan Ketua Hariannya Darwati Agani. Nah, disitulah muncul masalahnya. Sehingga kami duduk, duduk kembali. Membiarkan surat ini kita cari solusi. Tiba-tiba, ketika kami cari solusi. Muncul wacana lain sesuai dengan ADRT Partai. Duduk Majelis Tinggi Partai. Di Majelis Tinggi Partai termasuk Ketua Pak Irwan Syah, yaitu Pak Musalmina. Ada Sayuti Abu Bakar, Irwan Yusuf, Pak Sunarko, dan Miswar Khuadi. Hasil duduk Majelis Tinggi Partai, karena sudah ketidakjelasan Partai. Ketidakjelasan Partai, keluar surat tiap hari dari penjara. Apakah surat itu Pak Irwandi, atau ada orang lain yang bermain mengatas nama Pak Irwandi. Kami tidak bisa komunikasi sama sekali dengan Pak Irwandi. Memang bisa seorang pidana mengularkan kebijakan-kebijakan, apalagi ini kebijakan politik. Aturan sebenarnya tidak mengatur. Tetapi, ini kan kalau narapidana dia warga binaan. Sesuatu yang dilakukan harus seizin kalapas. Ini juga perlu kita pertayakan sebenarnya. Setelah itu, Majelis Tinggi Partai merekomendasikan, memerintahkan Dewan Pembina Musat untuk melakukan KLB. Membuat Kongres luar biasa. Ini perintah Majelis Tinggi Partai. Karena RDRT Partai juga mengatur, dia ada pasal yang mengatur, jangka waktu pengurusan partai di semua tingkat 5 tahun. Dia 5 tahun. Nah, itu di anggaran dasar partai. Dalam hal jangka waktu pengurusan, sebagaimana datuk pada ayat 1, dan tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat difungsikan partai. Misalnya Pak Irwandi, Ketua Umum, dia akan tidak bisa menjalankan fungsi partai sepenuhnya. Karena dia kesan dengan suhu hukum. Maka, pelaksana tugas partai ditunjuk oleh Majelis Tinggi Partai. Nah, di situ punya wewenang Majelis Tinggi Partai. Nah, ketika itu siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk, pelaksana tugas saya sebagai Ketua, Miswar Puadi sebagai Sekjen. Jadi berarti Miswar Puadi ex officio ya, dia juga Majelis Tinggi, dia juga sebagai? Ex officio karena Sekjen Partai. Oh, Sekjen Partai. Menjadi anggota Majelis Tinggi Partai. Ya, ya, ya. Lalu? Di dalam forum itu, dia ada 5 Majelis Tinggi Partai. Sementara ADRT Partai mengatur, dia Majelis Tinggi Partai, dalam mengambil keputusan, musyawarah dan mufakat. Bila tidak ada kesepakatan, maka yang berlaku adalah voting. Itu diatur khusus. Ya. Di anggaran dasar, kalau tidak salah di anggaran rumah tangga partai. Lalu terjadilah KLB. Terjadilah KLB. Ya. Setelah KLB, KLB ini atas perintah Majelis Tinggi Partai, sesuai dengan anggaran dasar partai. Itu sudah sah. Dan Miswar ada di dalamnya. Miswar ada di dalam, bahkan dia penitia KLB. Penitia KLB. Dan hasil tracking di media, yang kami lihat, bahwa Miswar juga mengatakan bahwa KLB ini sah. KLB sah. Memang sah. Kenapa KLB sah? Dia ada aturan di ADRT yang mengatur tentang korumnya KLB. Pesertanya KLB. Ya, ya. Sementara pesertanya KLB, dia memenuhi korum yang tertentukan perunturan perundang-undangan dan undang-undang partai politik itu sendiri. Lalu, Pak Tio mengangkat Miswar kembali sebagai segerjad. Setelah saya terpilih aklamasi di KLB, maka di situ, tugas saya adalah membaca tim formatur. Tim formatur lah yang menyusun pengurus DPP. Ya. Sementara di KLB sendiri, sebelum terpilihnya Ketua Umum, dia ada di Misioner. Ketika di Misioner, dia tidak ada lagi pengurus. Ya. Yang ada waktu itu adalah pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Nah, dari pimpinan sidang, dia mengembalikan kepada forum, kepada floor, kepada peserta, untuk memilih ketua. Ya. Memilih ketua umum. Secara kebetulan, seluruh peserta memilih saya ketua umum. Memilih. Nah, lalu Pak Tio mengangkat Miswar kembali sebagai segerjad. Yang mengangkat Miswar segerjad adalah tim formatur. Oh, tim formatur. Saya membaca berapa orang tim formatur. Tim formatur lebih kurang ada tujuh orang kemudian. Setelah dipecat oleh Irwadi, empat orang tadi, KLB, kemudian terpilih Pak Tio sebagai ketua, lalu Miswar juga dipilih sebagai segerjad. Tapi kemudian juga dipecat ya. Dikembalikan oleh Irwadi lagi. Dikembalikan oleh Irwadi, sebenarnya, kalau sudah KLB, kita tidak bicara lagi ke belakang. Ya, harusnya begitu ya? Harusnya. Ya, harusnya setelah ada KLB, Irwadi bukan lagi ketua umum. Karena, anggaran dasar Partai Nanggoro Aceh juga jelas. Kedaulatan Partai Nanggoro Aceh berada pada anggota. Pada anggota Partai Nanggoro Aceh dan diwujudkan melalui Kongres. Kongres dan Kongres luar biasa sama kekuatan hukumnya di anggaran dasar dan anggaran rumah Tanya Partai Nanggoro Aceh. Jadi, Kongres dan Kongres luar biasa itu sama sebenarnya. Dia tetap memenuhi korum, memenuhi surat perintahnya Kongres. Singkat cerita, sekarang Miswar menjadi lagi sekjennya kepengurusan Irwadi Yusuf ya? Itu saya tak tahu. Gimana itu? Karena, kalau setelah Kongres, ketua umum sudah dipilih lain. Betul. Masalah dia sekarang menjadi ketua umum, dianggap ketua umum yang sah, itu kan haknya Irwadi. Tapi kalau menurut saya, setelah KLB tidak ada lagi dualisme. Lalu bagaimana dengan posisi Miswar? Dia kan tahu, ikut terlibat dalam KLB, ikut menggagas KLB. Kemudian, Irwadi mengangkat dia kembali. Pada posisi Pak Tiong, dia juga sekjen. Pada posisi Irwadi, dia juga sekjen. Nah, itulah politik dua kaki namanya. Politik dua kaki. Gimana tuh politik dua kaki ya? Gini atau gimana ya? Kira-kira kalau sekarang ya empat kaki. Empat kaki. Di sana dua, di sini dua. Kalau satu-satu kaki kan tak bisa berdiri. Tak bisa berdiri. Mungkin politik empat kaki. Inilah penjahat politik namanya. Penjahat politik. Nah, lalu ini kan yang paling terkini nih. Ini kembali lagi, ada surat SP1. Itu disebut karena Pak Tiong dan lima orang Minas Darwati tidak datang ke Suka Miskin, tidak patuh segala macam. Bagaimana tanggapan Pak Tiong dan kawan-kawan? Kami tidak menanggapi surat itu. Karena kami anggap setelah KLB bukan dia lagi Petua Umum. Dia buat surat itu untuk siapa? Tapi kan terpublikasi ke media. Masyarakat membaca jor-joran. Masyarakat berharap dengan mandat politik yang diberikan kepada PNA dari 3 menjadi 17, eh dari 3 menjadi 6, dari 17 menjadi 46. Ada harapan sebenarnya masyarakat untuk PNA. Tapi dengan konflik seperti ini bagaimana? Ini adalah ada orang-orang yang cipta konflik itu sendiri. Oh, ada orang-orang. Internal atau external? Kemungkinan sampai sekarang tidak ada external. Jadi internal. Mungkin mereka ada kepentingan-kepentingan. Kementingan PAW misalnya. Kementingan PAW. Tetapi saya rasa tidak ada orang yang di bawah-bawah. Contoh di Birun. Di Birun kan PAW saya dan Tuh Edat ada dua orang. Kedua itu orang kawan kita. Mereka tidak mengharap ada PAW untuk jadi DPR. Komunikasi dengan mereka juga baik. Mungkin di Pantai Barat Selatan? Mungkin Pantai Barat Selatan mereka ribut. Bahkan Mishwar kan gugat dia. Dia gugat ke Panwas masalah Safrijal yang jadi DPR gam-gab. Mungkin ada kehendaknya saya tidak tahu. Lalu apa sebenarnya motivasi Bang Wandi sehingga bisa membuat surat pecat sana pecat sini seolah-olah persoalan PNN ini tidak habis-habis. Mungkin ada kepentingan-kepentingan yang terselubung kita juga tidak tahu. Bahkan tadi juga ada muncul surat yang ada muncul segmen di media melalui Feni Stefi Burasa. Sementara kalau bicara partai atas nama Partai Negeri Aceh Stefi itu kan bukan anggota partai bukan pengurus partai. Kapasitas apa jadi jurubicara pribadi mungkin. Jurubicara pribadi jangan bahas masalah partai masalah pribadi. Iya, iya, iya. Masalah pribadi jangan bahas masalah partai. Jadi semakin aneh-aneh aja gitu ya. Ya merasa kalau pandangan saya semakin aneh. Ya, ini kan seperti publik ketahui ya masalah calon wakil gubernur misalnya. Dari satu nama menjadi dua dari dua menjadi tiga dari tiga menjadi empat terus dari empat menjadi lima akhirnya ini udah jadi lelucon jadi lawak-lawak nih. Dan sebenarnya proses penjaringan wakil gubernur bukan begitu prosesnya. Kalau menurut saya untuk menjadi calon wakil gubernur partai-partai pengusung harus duduk bersama siapa yang diusulkan per partai habis itu duduk bersama untuk memutuskan di forum partai siapa yang kita ajukan ke bono untuk diusulkan ke DPR. Tidak masing-masing kalau saya rekomendasi ini PDA rekomendasi ini PKB lain PDI lain habis masing-masing mereka tidak duduk bersama itu tidak ada wakil. Tidak ada wakil. Katakanlah ada wakil. Sekarang PNA enam kursi andai kata nama Sayuti ini dibawa ke Parlemen Aceh. Dari enam PNA sendiri berapa orang yang akan pilih Sayuti? Kalau saat sekarang ya satu. Satu ya siapa itu? Bu Darwati ada nih. Sudah pasti kenal lima enggak akan pilih Sayuti. Kenapa? Kan ini dia majelis tinggi partai. Dia majelis tinggi partai diputuskan di DPP enggak? Yang namanya DPP partai dia ada pengurus harian DPP. Ada rapat ada mekanisme. Ada rapat-rapat ya. Bukan diputuskan ini siapa mau saya partai ini kan bukan milik milik pribadi milik bersama. Ada mekanisme partai. Kalau tidak melalui mekanisme partai siapapun saya enggak sepakat. Enggak sepakat. Enggak sepakat. Agak berat. Minum dulu gitu. Enggak berat nih. Agak tegang masalah sensitif juga. Masalah sensitif kedua. Soal uang. Kenapa bisa tiba-tiba muncul siapa yang menggunakan uang di bantuan cash bankpol siapa yang kelola. Ini yang Pak Tiong tahu seperti apa? Kalau uang cash bankpol dia masuk rekening partai. Rekening partai. Rekening partai. Yang lalu atau yang sekarang? Yang lalu dan sekarang masuk rekening partai juga. Artinya kalau sekarang Pak Tiong pasti tahu ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Yang tahu sekarang kan Miswar Fwadi Irwandi Yusuf. Oh jadi rekening tidak atas nama Pak Tiong? Tidak. Yang terdaftar di cash bankpol cash bankpol masih rekening mereka karena SK KUMHAM masih mereka SK Kanwil KUMHAM belum keluar SK-nya KLB. Jadi uang-uang yang masuk itu yang tahu hanya tiga kayaknya ya. Lukman Lukman, Miswar Fwadi dan Irwandi Yusuf. Tapi Lukman sudah mundur. Lukman mundur 2018 tapi karena dia maju di BPKS. Tetapi 2019 dan 2020 masih tanda tangan Lukman. Nah Miswar Mas tadi kita cerita double ya. Iya. Dia juga sekjennya Pak Tiong juga Pak Irwandi. Artinya Miswar orang yang paling bisa disebut orang yang paling tahu soal dana ini ya. Iya. Dia paling tahu. Karena tadi ada segmen Pak Irwandi juga di AJNN bahwa uang itu sudah ditarik uang partai oleh Miswar. Masih disimpan uang itu. Soalan sekarang kalau uang itu masih disimpan pelaporan untuk kegiatan-kegiatan uang siapa yang dia pakai. Karena nggak ada pelaporan ke Cash Bank Pol bahwa uang ini dipakai untuk ini untuk kegiatan ini. Nah katakanlah misalnya salah satunya untuk sewa kantor misalnya. Iya. siapa yang bayar siapa yang bayar siapa kantor itu? Ya kalau kantor DPP yang terdaktar saya yang bayar. Bahkan baru dua hari bayar 105 juta. Jadi Pak Tiong yang bayar kantor laporan pertunjangan jawaban Cash Bank Pol Pak Tiong tidak tahu penggunaan dananya tidak tahu. Saya nggak tahu. Sungguh? Oh Tuhan. Bukan luar biasa hanya sungguh biasa di luar. Kalau film Bollywood bilang oh Tuhan kenapa jadi begini. agak-agak unik. Makanya sebenarnya sebenarnya kita bicara bicara fakta jangan bicara berkayasa hari ini. Jangan bicara bicara seolah-olah ini saya dijalimi saya dihakimi. Ya kalau mau fair ya buka aja. Dari Kongres 2017 kemarin sewaktu Pak Irwan dijadi ketua umum dari mana uangnya masuk ke mana digunakan. Sampai sekarang nggak ada pertanyaan. Nggak ada juga. Nggak ada. Bahkan ada uang saya yang saya pinjam dari orang sampai sekarang saya belum bayar. Berapa itu? Satu miliar. Satu miliar? Untuk apa itu? Untuk verifikasi partai 2017. Jadi Pak Tiong mulai dari sewa kantor sampai verifikasi? Verifikasi satu miliar saya pinjam sampai sekarang saya belum bayar uang itu. Belum bayar. Belum bayar. Karena dengan pinjaman uang itu tidak ada perjanjian bayar proyek dan lain-lain. Perjanjiannya membayar uang dan bukan sekaligus. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang tanggung jawab. Sementara waktu itu Pak Irwandinya Ketua Umum sebenarnya dia tanggung jawab. Siapa yang ambil uang itu? Yang ambil uang itu Bendahara. Yang tanda tangan pinjaman saya. Jadi terima bengkaknya aja kalau orang bilang ya. Yang menikmati orang terima bengkaknya aja. Terima bengkak. Jadi yang mendapat rezeki orang lain ya risikonya kita. Dengan 46 kursi DPRK 6 DPRA berapa bantuan pemerintah melalui Kisbang Porong? Ya kalau di provinsi khusus DPRA Oh DPRA. Nah dengan kursi 217 tahun 2020. Per tahun. Untuk 2020 kemarin yang baru diambil. 2019 karena dia kan sisanya kan berubah dari bulan 9 sekitar 102 juta lebih kurang. Jadi kalau kita ambil mulai dari 2019 200 lebih ya. 2019 2020 gitu ya. Itu ada 300 lebih. 300 lebih ya. Nah ini menarik ya kalau Irwandi mengaku uang itu ditarik dari khas partai dan ada pada miswar. Patut gak uang partai itu dikelola oleh pribadi? Gak bisa sebenarnya. Lalu apa langkah? Ada gak rencana mengambil langkah hukum? Rencana. Rencana. Lagi persiapkan langkah hukum. Oh gitu? Iya. Nanti dihukum terbuka semua. Terbuka semua ya. Terbuka semua. Tapi kan hari ini SK belum keluar ya dari Wilkum Ham periodenya Pak Tiung ya. Makanya kita menunggu SK sebenarnya kalau KLB itu tidak ada masalah apa-apa. Kalau ada masalah pasti waktu itu waktu kita ayukan akan Wilkum Ham Aceh tetap membalas surat kita bahwa belum bisa keluarkan SK karena belum sesuai dengan peruturan perundang langkah. Tapi yang dikirim suratnya kami waktu itu adalah belum bisa dikeluarkan SK karena ada gugatan daripada Pak Irwan Yusuf. Itu alasan mereka. Sekarang gugatannya kan tidak ada lagi sudah ingkrah. apa keputusan? Apa keputusan? Keputusan NO gugatan tidak pasal diterima. Salah satu yang dibugat adalah KLB. Karena Kongres ini atau Kongres luar biasa yang bisa batalkan cuma pengadilan. Tidak bisa dibatalkan oleh Mahkamah Partai. Dia kan forum tertinggi mengambil keputusan itu Kongres atau Kongres luar biasa. Kan tidak bisa Kongres dibatalkan oleh Mahkamah Partai. Kecuali dibatalkan oleh pengadilan. Itu baru bisa. Pak Tiong kan sebelumnya orang yang paling dekat dan paling dipercaya oleh Pak Irwandi. Tapi kenapa pada akhirnya jadi begini? Tidak tahu karena saya pribadi tidak ada masalah dengan dia. Tidak ada masalah. Ini tergantung konsultannya siapa. Oh gitu. Siapa sekarang konsultannya? Konsultan politiknya Sayuti Abu Bakar. Posisi Steffi atau tidak jadi konsultan politik? Steffi dia tidak masuk ke ranah partai. Buktinya dia jadi juru bicara. Hari ini baru dia juru bicara. Kemarin-kemarin dia tidak pernah bicara masalah partai. hari ini terkejut juga. Nah sekarang apa langkah keinginan selanjutnya dari Pak Tiong? Apakah ini terus berlanjut sesuai dengan air mengalir atau ada harapan-harapan untuk rekonsiliasi atau islah atau damai? Saya hari ini adalah meminta kepada Kanwil Kumham Aceh untuk segera menyelesaikan kisruh inti kisruh PNA yaitu mengeluarkan SKKLB. Setelah itu rencana kami kan buat rekonsilasi. Ini dalam politik beda pandangannya kan biasa dalam politik. Tugas kita ke depan adalah membesarkan partai dengan cara orang lain bisa nyaman dengan partai kita. Tapi kalau main hari ini ada sedikit kesalahan langsung main pecat langsung dipecat orang lain juga takut masuk ke kita. Pecat sih sebenarnya biasa. Tapi jangan di media lah ya. Pertama jangan di media. Yang kedua pecat dia sudah layak dia punya kesalahan yang layak di pecat. Jangan ciptakan orang harus bersalah. Jangan cari-cari kesalahan orang. Dia memang bersalah. Jadi jangan mengelola konflik internal lah ya. Jangan mengelola konflik internal. Kalau mau melawan konflik eksternal jangan internal ya. Jangan internal, eksternal. Di eksternal saja kita bersanding untuk apa berdanding di internal. Iya, iya, iya. Kan gitu. Ini sangat bijak ini. Nah, kalau andai kata dalam beberapa waktu ke depan Menkumham mengeluarkan SK hasil KLB langkah-langkah apa yang Pak Tium lakukan? Saya turun ke daerah-daerah membuat konsultasi. Gak ada rencana ketemu Irwandi? Insya Allah kami ketemu Pak Irwandi juga. Selama ditahan berapa kali sudah ketemu Pak Irwandi? Saya cuma dua kali. Dua kali. Di Jakarta atau di Bandung? Tidak, di Jakarta. Ketika waktu sidang? Waktu saya dipanggil saksi sekali waktu mereka mengundang kami sekali. Oh, jadi waktu ditahan di KPK pernah diundang? Pernah diundang waktu di pengadilan. Kami datang ada 10 orang. Oh, gitu ya. Memberi semangat gitu ya? Memberi semangat. Dengan sejuta doa waktu itu agar bebas. Dan di pengadilan juga ada ketemu dengan dia ketika dipanggil di pengadilan. Iya, waktu 10 orang ke Jakarta itu kan berdoa dengan harapan bisa bebas. Ya, kami berharap sampai inklahnya keputusan berharap bisa bebas. Tapi hakim putuskan bersalah. Iya. Ini kan kukuh. Hukum, ya. Hukum Panglima Ketika di negara. Nah, ada nggak rencana nanti melakukan pembersihan ya, bersih-bersih di internal kalau SK itu sudah ada? Saya rasa tidak ke situ. Tidak ke situ. Tidak ke situ. Artinya, Mishwar tetap diselamatkan, kan? Kalau Mishwar, tergantung ke perusahaan DPP-nya gimana? Oh, DPP, ya. Ya, kalau saya maunya semua selamat. Selamat. Tetapi kalau kita bawa ke rapat DPP, rapat DPP dia ada para ketua, para wasajen. Ya. Di situ nanti diputuskan. Atau kita bawa ke rapimpus yang diikuti oleh perwakilan DPP-DPP. Nah, di situ kita putuskan. Diselamatkan atau tidak? Nah, tadi ada majelis tinggi partai ya. Ya. Ada Maksamina, Irwansah, ada Sayuti, ada Sunarko, ada Irwandi, ada Miswar. Dari sekian banyak ini, yang Pak Tiong komunikasi secara insentif dengan siapa? Sekarang dengan Pak Rwansyah. Irwansyah. Dengan Sunarko, dengan apa, nyaris tidak ada ya? Ya, kemarin-kemarin ada komunikasi. Cuma dalam hampir setahun ada komunikasi. Selain daripada persoalan hukum dan konflik, secara personal sebagai Ketua Umum PNA, ada menerima hal-hal yang lain? Katakanlah misalnya SMS, diancam segala macam. Oh, enggak. Enggak ada ya? Enggak berani mereka ya? Enggak berani. Siapa berani? Sama Tiong itu. Enggak, bukan mereka. Enggak berani. Mungkin enggak ada masalah pribadi dengan mereka. Ini kan masalah partai. Kalau diancam partai kan enggak ada nomor telepon partai. Nomor telepon pribadi. Oke. Harapan lain untuk Irwandi ya Pak, kira-kira? Harapan lain, semoga Irwandi bisa jadi favorit kami. Jangan jadi musuh kami. Bisa jadi penasehat kami seutuhnya. Ya. Untuk selamanya. Dia bisa merangkul, tetapi tidak untuk memukul. Dia bisa mengayomi, dia bisa menasehati kami. Bukan menciptakan konflik di dalam konflik. Tidak lagi membuat manajemen konflik. Kalau sebaliknya, terus diciptakan manajemen konflik. Apa sikap Pak Tiong dan kawan-kawan? Ya, kalau ayah selalu salah, enggak mungkin anak juga mendengar ayah. Kalau salah tetap berlawan ya? Ya, kalau salah tetap. Yang pertama, kita tidak mau mendengar. Tetapi kalau tetap berlarut dengan salah, siapapun akan melawan. Terus, apa pesan-pesan Pak Tiong ke pengurus-pengurus di Kabupaten Kota? Pesan saya, tetap kompak dan solid. Masalah ini, insya Allah, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Insya Allah, apapun pandangan politik hari ini, ada juga yang memihak kepada Pak Irwandi, setelah SK ini keluar, orang itu juga orang PNA, bukan orang lain. Sayang sekali ya potensinya. Yang kita khawatir akan hilang kepercayaan rakyat. Ya, itu yang kita khawatirkan. Tetapi mudah-mudahan, badai ini cepat berlalu, kita buat konsolidasi ulang, kita duduk kembali. Gimana terbaiknya untuk partai? Baik Pak Samsulwari alias Pak Tiong ya. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami soal perahara atau konflik internal di tubuh partai Nanggro Aceh. Tentu dalam sikap politik, kita tidak harus selamanya pesimis. Ada kalanya kita harus terus optimis-optimis. Sebab seperti kata Pak Tiong tadi, badai pasti berlalu. Dan tidak ada perang yang tidak damai. Tidak ada hujan yang tidak berhenti. Mudah-mudahan konflik ini segera berakhir. PNA tetap menjadi harapan dan tetap di hati rakyat sebagai salah satu partai politik lokal. Buah dari MOU Damai Helsinki dan Undang-Undang Khusus Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006. Mudah-mudahan sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.